Sederlun Pasukan Rusia dan Rezim Surya melakukan serangan udara terbaru di zona deeskalasi Idlib Barat Laut. Dwight Helmets, kelompok pertahanan sipil mengatakan serangan udara Rezim merenggut nyawa lima warga sipil. Kamera Anadolu Agensi Video News menangkap momen-momen pemboman oleh helikopter dan pesawat tempur Rusia ketika mereka menjatuhkan bom di daerah perumahan. Turki dan Rusia sepakat pada September 2018 untuk mengubah Idlib menjadi zona deeskalasi di mana tindakan agresi secara tegas dilarang. Sejak itu lebih dari 1.300 warga sipil telah terbunuh dalam serangan oleh Rezim dan Pasukan Rusia ketika gencatan senjata terus dilanggar. Turki telah mendorong keras untuk gencatan senjata di Idlib setelah wilayah itu mengalami pemukulan berbulan-bulan oleh pasukan yang setia kepada Rezim Basar Al-Asad dan sekutunya yang mengakibatkan 1 juta pengungsi sipil melarikan diri ke perbatasan Turki. Terima kasih telah menonton!